snack-snack lain juga ini yang durian ya keren rangkong baru kali ini saya megang rangkong ada di tangan saya nih bongkar sahabat manja sahabat makan-makan dan jalan-jalan Halo sahabat makan-makan dan jalan-jalan hampir satu bulan penuh saya tidak posting video panjang ya di video kali ini saya bongkar tipis-tipis di seputaran Serdang Bedagai Sumatera Utara kita lagi mau menuju keluar kota perjalanan dari Medan menuju tebing tinggi dan sekitarnya setelah keluar pintu tol perbaungan saya menuju ke pasar bengkel untuk belanja dodol sahabat manja saya sekarang lagi berada di pasar bengkel pasar bengkel ini adalah tempat belanja oleh-oleh awalnya di awal-awal kemunculan tol pasar bengkel ini langsung terdampak dimana mereka kekurangan omset karena para pelintas sudah jarang yang lewat sini jadi lewat tol tapi ya itu namanya perjalanan bisnis ya jadi resiko dari sebuah kemajuan memang ada tapi tetap ada masih yang buka di sini banyak pilihan dodol Hai tapi seleketnya nih rasa apa nih bolehlah saya dua duluan ini yang durian ya dan coba durian ini rasa durian dikasih tester sama kakaknya dodol rasa durian ini dari sini nih rasa durian ini original nah ini dia original nah yang ini original nah ini tadi original yang mana yang baru kak ini baru datang ya ini kayak apa kayak kayak apa namanya kayak lapis legit ya lebih ya Hai jadi nih sebenarnya bolu lapis legit ini di luar di luar nurul nih ini kan dodol kita cobain dodol tapi kita penasaran juga sama lapis legitnya nih agak keras ya kaya teksturnya ini cocok ini untuk orang-orang yang punya gangguan lambung makan ini nih tapi enak manis ya hmm sama kayak ini lapis Surabaya itu loh ya kan cuman ini terisi kering kalau lapis Surabaya kan yang ada yang yang agak basahan mentari ya dodol mentari pasar bengkel sedang bedage nih nah ini yang durian ini durian ini yang original tapi diantara dua ini tadi setelah dikasih tester sama mbaknya ternyata saya milih yang original makanya saya memilih original mana mbak original dodol mentari sedang bedage ini rasa original jadi ternyata di dodol ini dodol mentari nih bukan hanya dodol ataupun kuih lapis ini tapi banyak snack-snack lain juga nih kayak kripi-kripi pisang ya kripi apa ini tanjai juga ada nih jadi macam-macam jadi kalau misalnya kita dari Medan menuju ke tebing lebih tinggi bisa nih melipir keluar dari exit tol perbaungan belok kiri nah baliklah ini pasar bengkel enaknya sekarang nggak sekredit dulu jadi lebih lengang lebih santai kalau dulu kan gila macet banget disini sekarang lebih santai jadi kita bisa bebas bahkan bisa bercanda sama mbaknya nih nih mbaknya yang punya nih tuh banyak tuh pasal bengkel mentari dapat manja jadi udah mampir di dodol bengkel mentari selanjutnya kita mau kesana nih jadi enak nih di dodol bengkel ini jadi bisa macam-macam snack ataupun jajanan bisa beli disini ya kita lanjut lagi nih selanjutnya kita mau ke kebun binatang di daerah sedang berdaging namanya Air Jew and Park saya sekarang berada di Air Jew jadi ini desa Bengambing katanya nggak tahu tiba-tiba saya nyasar disini tapi lokasi kesini keren banget loh jalannya jalannya mulus banget melewati salah satu perkebunan swasta nah ada apa disini kita mau bongkar kak ini punya pemda atau punya swasta Fajar Agung ini ini Oh Fajar Agung itu Oh gitu ya ya jadi ini dikelola oleh swasta ini nah ini R nya kepanjangannya apa Kak R Oh Rahmat pun Oh Rahmat sah ini ternyata kita baru tahu loh ini Air Jew ini ternyata Rahmat ya jadi salah satu jaringan pemiliknya itu adalah Rahmat sah nah ini dia nih siap Bang nah ini kita lihat dulu dalamnya nih koleksinya ini apa sih Air Jew saya sudah berada di dalam Air Jew ternyata Air nya itu adalah Rahmat perkebunan Fajar Agung ini ternyata milik daripada kelompok ataupun keluarganya Rahmat sah ini keren nih saya tahu jadi ini di belakang saya nih di belakang saya ini adalah area kids zone nya jadi ada juga penyewaan ini area area nya ini mermuset nih hewan cebuahnya burung jarak ini uf 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 tuut uf 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 etc uf 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 ini loh nih rangkong dua kilo nih keren rangkong baru kali ini saya megang rangkong ada di tangan saya emin ini adalah zona Afrika di Erju and Park jadi serasa di Afrika dia di belakang saya ini adalah beberapa kumpulan hewan lagi sedang merumput mirip banteng sahabat manja Terima kasih udah nonton ikuti terus video-video nawikantona silahkan klik subscribe share like dan comment see you bye bye abone ol 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 abone ol